tidak tambah pakai bukulan ya supaya kuat ini udah cukup teman-teman ya dan disini juga udah udah kelihatannya pembatasnya udah keluar ya jam ini udah keluar pembatasnya di sini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman para pengelola penggilaan tadi baik tingkat senior, pendengar dan juga para amatir saya ucapkan selamat berjumpa mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat dan usahanya pada maju dan pada sukses semua oke teman-teman semua ya pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ilmu ini ya yaitu cara pemasangan poliplat ya polibanplat nah ini teman-teman ya seperti apa cara pemasangannya oke teman-teman sama-sama saksikan video yang sampai tuntas jangan sampai disekat karena teman-teman takut salah paham oke selamat menyelesaikan sampai tuntas ini teman-teman ya saya udah berada di depan molen yang biasa saya pergunakan praktek ini ya ini yang saya maksud adalah ini ya apa namanya poliplat itu poli yang berada disini teman-teman ya nah disini ya poli yang berada disini nah tentukan ya teman-teman semua ya kalaupun udah ini udah selesai semua ya dipasang kelahannya udah rapi di dalam ya dan juga udah dikasih gemuk dan tentukan juga ini bau dini yang empat ini sudah dikasih bau dengan kuat ya teman-teman ya karena ini harus benar-benar kuat ya bau dini ini jangan sampai ada renggang disini karena disini risikan sekali kotoran masuk kesini ya yang nantinya akan mengakibatkan kotoran masuk ke dalam kelahan disini dan juga ini sangat tertutup nantinya sama poli yang ada disini ya jadi ini harus benar-benar kita apa namanya rapikan sedemikian lupa ya baik dari bau dini semua harus berkuat semua ya nah ini kalaupun teman-teman semua udah memastikan ini udah selesai kemudian langsung dicek juga ini masalah ini putaran as ini ya apakah putaran as ini lancar ya di sebutan lancar itu teman-teman begini ya ini kalau diputar ini dengan kalau putaran ini ringan ya ini tidak berat nah ini macam ini ya ini ringan ya ringan macam ini ya jadi ini tidak berat yang nantinya tidak akan mengakibatkan berat ya ke beban ke diesel dan juga apa namanya kelahar di dalam tidak ada jepitan kelahar ya tidak kelahar itu tidak terjepit ya walaupun ini ringan macam begini dan juga dorong kesana kemari ya apakah ini tidak tidak ada goyangan ya nah ini belum tidak ada goyang apa-apa ya berarti ini posisi tadi pemasangan kelahar semuanya udah sempurna ya nah kemudian ini sebelum pemasangan langsung paten ya masalah pemasangan apa namanya poli bahan pelat ini ya langkah awal teman-teman harus dicek dulu dimasukin dulu ya apa namanya polinya ini jangan dulu dipasang sepi disini ya langkah awal kita bersihkan dulu ya pakai lap macam ini ya pakai lap macam ini ini teman-teman harus diketahui juga kenapa ini saya ini di benjolin ya kayak begini ya di cacadin begini ini saya sengaja ini ya sekelilingnya ini dikasih cacadan begini ya ini tadinya gunanya ini apa namanya rahasia saya aja teman-teman ini gunanya untuk supaya poli itu tidak cepat keluar ataupun ke dalam ya ini jadi apa namanya terkunci ya sama benjolan-benjolan ini nah itu ini sih penting tidak penting teman-teman kalaupun teman-teman mau menggunakan macam ini gampang ini tinggal di apa namanya di ini aja pakai golok pakai apa ya ini untuk dicacat di macam begini ya jadi langkah awal tadi ya kita masukin dulu coba dulu ininya poli yang mau kita pasang kesini ya apa nah ini kedalamannya ini harus ada pembatas macam ini teman-teman ya ada pembatas jadi sampai pembatas ini ini harus masuk ke sini ya si poli itu ya oke kita kita coba ya ini langkah awalnya dalam pengecekan poli langkah awal ini apa namanya baut yang ini harus di kendurin dulu ya sekendur-kendurnya sampai ini rata di sini tidak nonjol ya si baut ini ya ini dikendurin dulu ya baut yang ini sampai kendor ya sampai ini merata nih nggak ada apa namanya apa namanya tonjolan baut kesini ya oke kita sama-sama masukin ya ini jangan dulu dipasang sepi ya kayak begini aja kita masukin kita cari posisi yang bisa masuk ya sebelah diputar tuh gimana ya ini sampai masuk ada ini ya nah ini sampai masuk ya sampai kelihatan disini ya pembatasnya disini sampai kelihatan nah ini coba digoyang teman-teman ya ke arah samping apakah ini apa namanya ada oblak atau tidak ya nah ini ya coba digoyang kesamping kesah kemari ya jadi kesini ya nah ini harus dicoba teman-teman ya kalaupun disini disini oblak ini jangan dipakai ya berarti nantinya akan mengakibatkan juga apa namanya kacau lah ya kalau dipakainya cepat keluar ataupun cepat oblak nantinya ya itu mungkin apa namanya si poli lubangnya udah membesar ya nah itu teman-teman ya nah ini dikatakan saya katakan ini udah normal ya teman-teman ya jadi antara sesaknya antara as ke poli itu sesak ya tidak tidak ada goyangan sedikitpun oke kita buka lagi ini kita pasang apa namanya eh secara permanen kita pasang sepinya ya untuk membuka ini teman-teman ya kita seperti biasa saya menggunakan bahan pelanat macam ini ya kita pukul disini ya pelan-pelan aja ya nah macam ini ya jadi tidak ada cacat sedikitpun ya kalaupun kita pakai alas ya nah teman-teman ya kalaupun ini misalnya ini sesak ya ini tidak bisa masuk dalam keadaan begini teman-teman bisa di hamplas dulu ya bagian ininya di hamplas ya biar ini pakai hamplas yang lembut aja ini nggak usah banyak-banyak ya nantinya takutnya kekecilan ya ini di hamplas kalau udah masuk udah beres baru dibersihkan lagi ya oke kita pasang ya eh sepinya nah ini macam ini sepinya ya oke sepinya udah dipasang ya oke kita pasang polinya ya terus lurus ke arah cowakannya ya ke lubang cowakannya nah ini udah lurus ya tinggal dorong kita tambah pakai bukulan ya supaya kuat ini udah cukup teman-teman ya dan disini juga udah udah kelihatan ya pembatasnya udah keluar ya jam ini udah keluar pembatasnya disini ya lanjut kita pencangin bauhnya ya bodang ininya menggunakan kunci yang kering ya jadi tidak melesat kalau kunci ring ya ini jangan menggunakan kunci pas gunakanlah kunci ring ya ya kita kencangin ini ya biar kencang ini biar kencang aja teman-teman ya ini biar kencang aja teman-temannya Tapi kita harus diperkirakan saja Sesuai dengan tenaga kita Karena ini kan bau nyambut kecil Yang dipakai Tukutnya takut selek Oke tambah lagi Masih kurang Oke Sudah kuat Ini Tonjulannya atau pembatasnya Nah ini teman-teman Seperti begini Kalaupun teman-teman mau dipasang double Tinggal kosong yang double Langsung kesini Ini saya sudah biasa Hanya dipasang satu saja Jadi tidak dipasang yang double Nah itu teman-teman Seperti ini kita coba Puter-puter Nah ini Ini bagus Nah ini Nah ini teman-teman yang disebut yang saya sebutkan tadi Ini adalah Poli Banplat Oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya tutorial kali ini Mudah-mudahan bisa berumat untuk semuanya Dan kalaupun teman-teman ada yang bertanya Silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ya Mengenai si video ini ya Jangan lupa di subscribe dulu ya Tombol merahnya Yang masih marah Silahkan Dan terima kasih banyak saya ucapan Anda telah menyimak video saya sampai tundas Mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Di hati teman-teman semua Itu hanya kebodohan saya Sampai berjumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton